Intro Kita dikejutkan dengan isu yang tergempar dimana isu ini baru sahaja muncul yang mendapat dan ianya berkata MP Perikatan Nasional Araw Datuk Sri Syahidan Kasim berkata beliau juga tidak perlu mendengar penjelasan Sani berhubung perkara tersebut sebaliknya meminta Datuk Sri Anwar Ibrahim sebagai Perdana Menteri Malaysia ke-10 untuk memberikan jawapan mengapa pembangkang tidak menerima peruntukan Ahli Parlimen ok sebelum Edmund meneruskan isu yang tergempar pada hari ini bagi yang baru saja melihat ke channel ini kiranya kalau boleh bantu Edmund tolong tekan butang subscribe dan juga pada butang lonceng agar sentiasa mengikuti perkembangan terkini yang akan Edmund kongsikan di dalam channel ini buat anda semua dan jangan lupa juga bantu Edmund kongsikan video ini channel ini kepada rakan maupun keluarga anda agar mereka tahu perkembangan-perkembangan terkini perkembangan setiap hari isu-isu yang terpanas yang terhangat yang akan Edmund kongsikan di dalam channel ini buat anda semua terima kasih ok baiklah isu yang tergempar yang Edmund ingin kongsikan kepada anda semua pada hari ini berkaitan dengan apa yang dikatakan Ahli Parlimen Araw Datuk Sri Sahidan Kasir ianya berkata saya tidak perlu mendengar penjelasan dari ahli Parlimen Hulu Langat karena saya merasakan penjelasan beliau sesuatu yang tidak layak saya hanya perlukan penjelasan dari Perdana Menteri ke-10 Malaysia dan katanya lagi selamat menjaga kesehatan dan semoga cepat sembuh hulu langat sindirnya terdahulu beliau mendakwa Kerajaan Persekutuan Pimpinan Kerajaan Perpaduan yaitu Pakatan Harapan PH menghentikan peruntukan kepada MP pembangkang yang pernah diberikan oleh Kerajaan Perikatan Nasional sebelum ini sambil menyifatkan tindakan itu tidak adil kepada rakyat yang memberi sokongan kepada Perikatan Nasional beliau bagaimanapun berkata MP pembangkang akan memastikan isu berkaitan peruntukan itu dapat diselesaikan dengan kadar segera susulan itu Sani mempersoalkan dakwaan yang dibuat syahidan sambil mendakwa ianya adalah cubaan untuk memancing dan menekan Kerajaan PH BN Agar mereka juga diberikan peruntukan sama dengan Wakil Kerajaan Menerusi Belanjawan 2023 mengulah selanjut syahidan berkata beliau difahamkan bahawa semua MP kerajaan telah menerima peruntukan tersebut apa yang dikatakannya saya telah mendapat maklumat bahawa semua ahli parlimen dari kerajaan telah mendapat peruntukan tetapi hingga ke hari ini tiada peruntukan yang diterima oleh pembangkang terutamanya negeri yang diterajui oleh Perikatan Nasional seperti Perlis, Kedah, Terengganu dan Kelantan saya menuntut hak kami sebagai ahli parlimen untuk diagihkan kepada rakyat jadi tidak wajar apabila duit kerajaan diedarkan secara tidak adil bersesuaian dengan manifesto Pakatan Harapan iaitu memberi peruntukan sama rata untuk semua ahli parlimen katanya isu ini sangat menggemparkan pada hari ini dimana MP Hulu Langat tak layak untuk menjawab pertanyaan yang dikeluarkan oleh MP Perikatan Nasional Araw yaitu Datu Sri Syahidan Kasim Datu Sri Syahidan Kasim ingin penjelasan daripada Datu Sri Anwar Ibrahim mengapa pembangkiran tidak dapat peruntukan ahli parlimen oke setakat isian info ringkas dari admin untuk anda pada hari ini bagi yang belum subscribe jangan lupa bantu admin tolong tekan butang subscribe dan juga pada butang lonceng agar anda sentiasa mengikuti perkembangan terkini yang akan admin kongsikan dalam channel ini dan juga bantu admin kongsikan sharekan video ini kepada rakan dan keluarga-keluarga anda agar mereka tahu perkembangan-perkembangan terkini yang akan admin kongsikan di dalam channel ini untuk anda semua oke setakat itu saja info ringkas dari admin pada hari ini salam jumpa dan salam kenal semua bye-bye kita dikejutkan dengan isu yang tergempar dimana isu ini baru sahaja muncul yang admin dapat dan ianya berkata MP Perikatan Nasional Araw Datu Sri Syahidan Kasim berkata beliau juga tidak perlu mendengar penjelasan sani berhubung perkara tersebut sebaliknya meminta Datuk Sri Anwar Ibrahim sebagai Perdana Menteri Malaysia ke-10 untuk memberikan jawapan mengapa pembangkang tidak menerima peruntukan ahli paliban oke sebelum admin meneruskan isu yang tergempar pada hari ini bagi yang baru saja melihat ke channel ini kiranya kalau boleh bantu admin tolong tekan butang subscribe dan juga pada butang lonceng agar sentiasa mengikuti perkembangan terkini yang akan admin kongsikan di dalam channel ini buat anda semua dan jangan lupa juga bantu admin kongsikan video ini channel ini kepada rakan maupun keluarga anda agar mereka tahu perkembangan-perkembangan terkini perkembangan setiap hari isu-isu terpanas yang terhangat yang akan admin kongsikan di dalam channel ini buat anda semua terima kasih oke baiklah isu yang tergempar yang admin ingin kongsikan kepada anda semua pada hari ini berkaitan dengan apa yang dikatakan ahli paliban Araw Dato' Sri Sahidan Kasir ianya berkata saya tidak perlu mendengar penjelasan dari ahli paliban Hulu Langat karena saya merasakan penjelasan beliau sesuatu yang tidak layak saya hanya perlukan penjelasan dari Perdana Menteri ke-10 Malaysia dan katanya lagi selamat menjaga kesehatan dan semoga cepat sembuh Hulu Langat sindirnya terdahulu beliau mendakwah kerajaan persekutuan pimpinan kerajaan perpaduan yaitu Pakatan Harapan PH menghentikan peruntukan kepada MP pembangkang yang pernah diberikan oleh kerajaan perikatan nasional sebelum ini sambil menyifatkan tindakan itu tidak adil kepada rakyat yang memberi sokongan kepada perikatan nasional beliau bagaimanapun berkata MP pembangkang akan memastikan isu berkaitan peruntukan itu dapat diselesaikan dengan kadar segera susulan itu Sani mempersoalkan dakwaan yang dibuat Syahidan sambil mendakwah ianya adalah cubaan untuk memancing dan menekan kerajaan PH BN agar mereka juga diberikan peruntukan sama dengan wakil kerajaan menerusi belanjawan 2023 mengulas selanjut Syahidan berkata beliau difahamkan bahawa semua MP kerajaan telah menerima peruntukan tersebut berkata 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 berkata